Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi 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 wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih 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 Kepada Panitia Karena Mau ngundang Mas Garin Dan Menyari Mas Garin itu Susahnya setengah mati Dan Alhamdulillah Mas Garin bisa hadir di Tengah-tengah kita Dan terima kasih juga Kepada Mas Paksi 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 Raras Alit Wah ini Roto-Roto Angil Paksi kok Raras Alit Raras Alit itu Biasanya Nempi 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 Terima kasih Terima kasih Mas Paksi Yang Sudah Bersiap-siap Untuk Apa Ngudar Sabdo Di dalam Kesempatan Pagi ini Ada Dwi Suryanto Dwi Suryanto Gendut Mana Gendut ini Kok malah Enggak Kelihatan Gendut Kue Lung Gwene ngarep Gendut Gudun Terima kasih Mas Dwi Suryanto Gendut Orang muda Yang pengalamannya Melampaui Batas-batas Orang tua Tepuk tangan Untuk Gendut Suryanto Dan terima kasih Juga kepada Nah ini orang dalam Kepada Mas Bagong 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 Pujiono Bagong itu Di dalam Dunia Pewayangan Kalau kita Lihat Bagong Bagong itu Kalah-kalahan Pagi ini Kita akan melihat Bagong Akan menjadi Pemenang Pemenang Kini Saya pikirnya Dokter Sugeng Nugraho Seorang Akademisi Yang sangat Tekun Dan teliti Saya itu Sebenarnya Iri Dengan Pak Sugeng Karena apa Buku-bukunya itu Selalu Detail Fenomenal Dan Bagus buku-bukunya, saya belum pernah bisa menulis buku sebaik Pak Sugeng. Tepuk tangan untuk Pak Sugeng. Dan terima kasih juga Mas Dwi, jauh-jauh dari Jogja, untuk menjadi moderator dalam kesempatan pagi hari ini. Bapak-Ibu, tentu saya juga berterima kasih kepada seluruh panitia yang mengelola kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini membawa manfaat yang besar. Saya ingin sampaikan bahwa tema ini sebenarnya tema yang cukup bagus, cukup tepat. Karena apa? Diisi Surakarta itu sebagai institusi, itu diberi mandat untuk mengembangkan ilmu-ilmu seni. Di satu sisi, di dalam ilmu seni, kalau kita bicara ilmu seni, itu dimensinya itu luas sekali. Kalau kita bicara tentang rumpun-rumpun ilmu, ada rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu formal, kemudian ada rumpun ilmu terapan. Seni itu semuanya berada di dalam rumpun ilmu itu. Jadi dimensinya sebenarnya luas. Saya kadang-kadang sering berseloroh ke teman-teman, pada Pak Rektor, lawan seni kok institut. Seni itu dimensinya universiter. Karena apa? Yang dikaji itu dimungkinkan berada di dalam ilmu alam, dimungkinkan dalam ilmu terapan, dan dimungkinkan pula di dalam ilmu sosial maupun ilmu humaniora. Cuman, dari dimensi-dimensi itu, yang paling kuat kita, itu adalah penciptaan. kita itu kuat sekali penciptaannya. Cuman sayang, sebagai penciptaan, sebagai sebuah aktivitas, itu luar biasa. Kita telah menghasilkan karya cipta yang banyak, dan berpengaruh juga. Cuman saja, itu sebagai sebuah aktivitas, sebagai sebuah produk, itu sudah selesai. Tapi sebagai ilmu, ini menjadi persoalan. Karena apa? Sebagai ilmu, itu merupakan pernyataan-pernyataan eksplisit yang menghasilkan, yang berpengaruhi, yang bisa menjadi menjadi acuan praktis untuk penciptaan itu sendiri. Oleh karena itu, harapan kami, di dalam seminar ini nanti, akan ditumbuhkan menjadi lebih kuat ilmu penciptaan dan dalam seni pewayangan. Biasanya, ilmu penciptaan itu dimensinya adalah ilmu terapan. bukan ilmu humaniora, bukan ilmu sosial, bukan ilmu alam, bukan. Tetapi, ilmu terapan. Ilmu terapan, itu memiliki karakter. Biasanya, ilmu terapan itu memiliki karakter praktis, memiliki karakter interdisipliner, memiliki karakter basis riset yang kuat. Kemudian, juga inovatif itu pasti, yang paling penting adalah berorientasi pada pengguna. Berorientasi pada pengguna. Kita itu, sekurang-kurangnya saya, sebagai pencipta, seringkali dulu itu, kalau kami mencipta itu, yang penting aku senang. Dalam ilmu penciptaan, ternyata, itu dalam ilmu penciptaan. Tapi, dalam ilmu terapan, kayaknya ini, nampaknya perlu dikoreksi. Perlu dikoreksi. Karena, dalam ilmu terapan itu, terapan itu harus berorientasi pada pengguna dan adaptif. Adaptif. Dan, tentu, evaluasi terhadap umpan balik itu menjadi penting. Oleh karena itu, harapan kami, nanti di dalam seminar pada pagi hari ini, itu menghasilkan suatu pemikiran, pemikiran konstruktif yang, apa, menstimulir terobosan-terobosan baru, agar, dunia, pewayangan kita, pada, khususnya, dan dunia seni, pada, umumnya, itu akan menjadi, lebih bagus. Di sini ada, Mas Garin, yang fokus, utamanya itu, di film. Saya itu, enggak bisa membayangkan, suatu saat, kita itu, mempunyai, punya karya film, yang basisnya itu, wayang. Dialog Limbuk Canggik, di dalam film itu, itu kan menarik itu. Kalau di India, kan sudah ada Mahabharata, yaudah itu, biar-biar jadi miliknya, miliknya India. Tapi Limbuk Canggik, Goro-Goro itu, enggak ada di India itu. Itu kalau di, 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 di kemas menjadi, menjadi film, akan menjadi suatu yang, yang bermakna. apalagi, Goro-Goro itu kan, kalau menggunakan, perspektif terapan itu tadi, bisa masuk ke politik, bisa masuk ke, oh macam-macam itu, macam-macam Goro-Goro itu. Dan Limbuk Cangg, juga bisa, dimensinya sangat luas. Saya kira, itu yang, nampaknya, penting, karena, saya mohon maaf, karena, kenapa saya ngomong seperti ini, tadi, tadi malam itu, saya menghubungi Ketua Panitia. Aku kan, kan sambutan ini, aku kan ngomong apa, gitu kan. Terus, jawabannya itu, itu pendek, sak cip tani dadi, sak cip tani dadi, saya tanyakan ke istri saya, istri saya itu kan, orang, orang Batak, yang lama di Jakarta. Saya tanya, Mah, kamu paham gak, dengan, dengan jawabannya Om Nardi ini? Oh, itu mungkin maksudnya, terserah lu deh, gitu, kata, oh iya, terserah lu gue, terserah gue juga sekarang, gitu, dan ini adalah manifestasinya, seperti ini. Jadi, itu harapan kami, mudah-mudahan, di dalam seminar kali ini, akan mendorong, tumbuhnya, karya-karya cipta, di dunia, pewayangan, yang, yang adaptif, yang produktif, dan berdimensi, luas. Saya kira itu, kurang lebihnya, saya mohon dimaafkan, Bila Taufik Walidaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Profesor, Dr. Babang Sunarto, SNMSN, yang sudah memberikan sambutan. Dan, kita akan bersama-sama, dilanjutkan dengan foto bersama, boleh ya, untuk seluruh hadirin, peserta seminar, Hariwayang Dunia, untuk bangkit berdiri, karena kita akan fotonya dari depan, jadi silakan di tempat untuk berdiri, sejenak, untuk bersama-sama mengabdikan, sebelum kita melanjutkan, acara jalannya seminar, wayang inovasi, geliat reka, cipta wayang, untuk kejayaan negeri. Saya akan memandu, boleh, karena fotonya dari atas, jadi pasti kelihatan semuanya. untuk Mas Dwi Surianto, bisa ke depan, untuk bersama jajaran, nah hari ini, baru menjadi narasumber, jadi harus di depan. Ya, boleh, siap, berikan senyum terbaik, satu, dua, tiga, boleh ganti gaya, boleh ganti gaya, satu, dua, tiga, sudah cukup, atau perlu lagi, terima kasih semuanya, dipersilakan tutup duduk kembali, selanjutnya kita akan bersama, mendengarkan keynote speaker, dari Bapak Doktor Sugeng Nugroho, SKR MSN, untuk itu kami persilahkan, untuk menyampaikan paparanya, terima kasih. bismillahirrahmanirrahmanirrahim, yang saya hormati, Wakil Rektor Bidang Akademik, Profesor Dr. Bambang Sunarto, yang saya hormati, di sini hadir juga, Dekan Fakultas Seniropa dan Desain, Bu Doktor Ana Rosmiati, yang saya hormati, Kepala Lebaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, yang sekaligus menjadi Ketua Panitia, Hariwayang Dunia ke-10, Pak Doktor Sunarti, yang saya hormati dan saya banggakan, filmmaker kita, Mas Doktor Honores Kausa, Harin Garin, sesama Nugroho, Rianto SH, Pegiat Sastra dan Budaya, Mas Pak Siraras Alit, SSMA, kemudian ada, Kidalang Berijasa, Mas Gendut Dwi Surianta MSN, kemudian ada, Dalang Wayang Kulit, sekaligus Wayang Kule, Dr. Bagong Pujiono, SSN MSN, dan yang tidak kalah penting, Dalang Wayang Gedok, Mas Dr. Udiwira Tamai, SIPMA, serta semua para peserta, dan Panitia Seminar Nasional, dari Wayang Dunia ke-10, ISI Surakarta. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam sejahtera, Salam sehat untuk semuanya, Salam Rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera, dan sembah, nireng ulon, nireng ulon, nireng ulon, dan, 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 Sampai jumpa 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 Sampai jumpa